Halo sobat miners, balik lagi di kristri kripto kali ini gue mau ngomongin budget trik pertama gue nah ini gue di komen sebelum gue, pas gue bahas part-part mining ternyata lumayan banyak ya di komen tuh ada yang nanya, juga ada yang nge-dm gue di iye instagram gue, berapa sih budget mulai mining nih kayak gue gini, gitu, modal awalnya nah gue bakal breakdown, bakal kasih kalian satu per satu ini harganya ya, dan kenapa gue mau beli part-part itu dan gue bakal kasih kalian tuh harga sekarang, harga waktu gue beli jadi ini sedikit update nih untuk kalian, ya kalo bisa kalian mau mulai sendiri dan part yang kalian beli ini mau sama kayak gue dan gue bisa, gue bisa lumayan lah kasih saran gitu dan ini adalah harga sekarang, oke pertama-tama nih kalo kalian liat nih ini di sebelah gue, oke gue pertama gue bakal jelasin gue bakal jelasin ini dulu nih, motherboard motherboard ini gue beli ROG Strix Z90F Gaming asus punya pertama, kenapa yang gue beli adalah motherboardnya ini pertama, karena gue cari yang dia itu PCIe slotnya itu mod 6 nah, kebetulan ini si ROG Strix Z90F Gaming ini dia slotnya bisa 6 slot apa ya, PCIe ya ya, jadi kan gue butuh dia buat untuk 6 VGA jadi gue mau dia itu punya 6 slot nah, slot PCIe itu yang untuk menghubungkan VGA dan motherboardnya nah, itu kan dia bisa mod 6 tuh terus, itu yang utama yang gue cari terus yang kedua, ini sebenernya harganya gak murah ya, untuk motherboard ini dia cukup mewah ya cuma untuk sekedar mining tapi waktu itu gue mikirnya gue mikirnya itu, namanya mining gue mau dia awet gue mau dia awet, gue mau dia gak cepet rusak jadi gue pilih motherboardnya yang cukup premium lah langsung yang Z90F Gaming ini dan dia juga, kebetulan waktu itu gue mikirnya Nvidia cocoknya sama Intel jadi kayak gampang gitu lah, kalau misalnya gue pake Intel dan gue pake VGA-nya chip Nvidia jadi gue lebih memilih untuk, oh yaudah lah gue pake ROG aja nah, asus nih Z90F Gaming, ini gue juga udah caset ya harga-harga sekarang nih ya di harga sekarang, asus Z490F Gaming ini harganya sekitaran 4.700.000 gue bakal bahasnya gede-gede dulu nih jadi, ini 4.700.000 terus, dia slotnya 6 nah, oke, nah terus selanjutannya adalah yang gue pikir lagi itu, gue harus beli PSU atau Power Supply Unit nah, kalau Power Supply Unit itu gue juga gak mau ambil murah nih oh, sorry sobat-sobat nih gue kasih tau dulu ya apa namanya kayak alternatnya apa nih sebenernya yang bisa kalian pake selain ini karena ini sebenernya harganya 4.700.000 kalian ada beberapa pilihan nih gue disini disini ada Z490PG dia sama juga A6 PCIe harganya di 3.500.000 nah, lalu ada Asus TUF TUF H470 Pro nah, itu harganya 3.200.000an dan yang terakhir yang terakhir itu ada di B450F Asus B450F nah, gaming nah, itu terlanjutannya ada di part kedua dari rig pertama ya jadi, ntar rig kedua bakal ada part selanjutnya karena takutnya video ini terlalu panjang jelasin di luar rig nah, di rig kedua gue gue pake di B450F Gaming nah, dia ini sama sama-sama semuanya pokoknya gue mau semuanya slotnya itu adalah 6 PCIe karena gue mau 6 VGA hmm, jadi itu dia tadi alternatnya ya nah, terus yang kedua yang gue pikirin adalah PSU power supply unit nih, gue mau dia yang gold 850W dan waktu itu gue langsung langsung aja kepikiran gue Aorus Aorus AP850GM kebetulan dia harganya di 2 juta rupiah satunya dan gue butuh 2 jadi ada 2, jadi 4 juta nah ada nih merek lain ya disini gue ada cari yang waktu itu juga hampir gue beli adalah Endermax Revolution dia juga sama dan harganya lebih murah 1.75.000 berhubung Aorus lebih punya nama brandingnya lebih bagus dan jujur aja klaim garansinya juga lebih gampang ya nih kalau kalian bisa lihat nih bentar nih buat gue turunin dulu nih password yang lain nah ini ya ini gue ada 2 gue langsung beli 2 HP M4850 Aorus nah ini dia gold garansinya resmi AGS ini ada garansinya jadi bisa langsung ya pokoknya bisa langsung kalau kenapa-napanya bisa langsung hubungin aja jadi pokoknya itulah alasan utama gue beli baru ya bukan beli second nah ini juga informasi buat kalian kalau misalnya kalian maunya beli baru nah ini harganya di 2 juta ya sekali lagi 2 juta terus alternatnya tadi yang gue ngomong adalah Endermax Revolution dan juga Cougar kalau Cougar itu gue pakai ini kedua nah jadi yang pertama ini gue kayak super banget budgetnya tinggi banget gue disini karena di pertama gue pengen semuanya serba bagus serba awet gitu nah jadi ini barang-barangnya lumayan premium nih kalau buat gue nah terus nah CPU CPU atau chip chipnya ini gue pakai Intel Intel Pentium Gold harganya di 1 juta 217 kenapa Pentium Gold kenapa gue gak pakai i3 i5 i7 karena kembali lagi ya CPU itu gak gitu kepakai kalau kalian main VGA maini via VGA kecuali kalian maini CPU ya ada gitu ada gitu koin-koin yang bisa di maini pakai CPU seperti koin-koin koin Manero nah lalu kalau menurut gue CPU udah paling murah sih 1 juta 200 ya jadi kalau misalnya kalian cari Intel Pentium terutama Intel Pentium Gold atau Intel Pentium Sailor 3 semua harganya kisarannya di 1 juta 200an ya jadi kalau misalnya lebih mahal dari itu ya coba kalian cari lebih murah lagi kebetulan kebetulan sih gue dapat di harga 1 juta 217 sama nih jadi harga pas gue beli dan harga sekarang sama nah terus disini ada RAM RAM itu gue pakai yang 8GB merek Kingston Fury kalau itu menurut gue RAM sih udah paling murah ya 8GB Kingston Fury RAM nya gak usah yang ada nyala-nyala lampu RAM itu juga kepakainya juga cuma sejauh ini kalau misalnya menurut laporan dari FOS dari 8GB RAM cuma kepakain 3GB dan kenapa yang 8GB karena itu seperti minimumnya lah paling kecilnya ya 8GB gitu dan itu udah minimum banget untuk stabil ya untuk main untuk main karena kan dia balik lagi dia ngambilinnya VGA nah RAM itu untuk stabilin stabilin aja nah lalu nah itu kan kalau buat gue itu sebutnya barang-barang dasar barang-barang pendukung VGA nya nah total sejauh ini itu adalah 10.447.000 cuma barang-barang yang tadi ya jadi motherboard PSU CPU dan motherboard PSU CPU terus juga RAM ya total 10.447.000 barang ininya barang yang bawah nih nah sekarang yang kecil-kecilnya nih kalau gue gue kan pake SSD SSD VGA ya eh sorry SSD VGA 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 128GB yang tipis tuh yang cuma yang tipis yang 2.5 inch nah itu dia harganya di 278.000 kebetulan untuk SSD harga juga stabil ya jadi kalau misalnya kalian beli SSD nya VGA 128GB kayak gue harganya di 278.000 nah terus habis itu apalagi nih disitu habis itu ada juga risers nah kalau risers itu gue gue sebenernya kalau harga umumnya nih kalau kalian beli di Tokopedia atau di atau dimanapun lah ya di Shopee juga bisa dimanapun kalian beli risers itu kalau versi 0.11 itu kemungkinan besar harganya ada di 113.000 gue jujur aja kalau gue 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 beli awalnya kan mau cepat ya jadi gue awalnya beli di toko-toko online yang ada nah begitu udah masuk udah sering udah sering mining dan ternyata gue harus stock risers kayak baru tau gitu risers itu tuh gampang banget rusak gampang banget kayaknya gak connect gitu sama VGA nya kayak misalnya kalian beli 10 risers ada kemungkinan besar 2 risers itu rusak dari 10 rusaknya juga gak ketahuan rusaknya tuh mesti kalian pake dulu selama seminggu atau 2 minggu baru kayak eh gak terdeteksi gak terdeteksi nih VGA nya nah setelah itu gue baru kepikiran oke gimana kalau saya gue belinya dari luar dari online shop online shop yang ada aplikasinya disini yang bisa langsung belinya impor kalau gue sih ada beli dari Aliexpress ya nah disitu tuh dia harganya lebih murah harganya 82 ribu satunya tapi harus beli langsung 6 free on gear tapi ya tetep ya harus bayar ada BA masuk BA masuknya itu gue udah agak lupa sih tapi ada ada BA masuk tapi kalau misalnya kalian hitung satuannya itu dia prices itu harganya di 82 ribu satunya dan kalian harus beli 6 nah disini tuh ada alternate ya kalau misalnya kalian mau belinya disini toko lokal aja gitu di pemasuknya aja disini tuh ada versi 10 dan versi 9 versi 10 risers versi 10 ya ini kayak gini nih risers-risers nah ini risers-risers versi 9 ini harganya rata-rata udah 74 ribu disini nah ini versi 9 ini risers biar kalian lihat ya nah ini ya ini harganya sih udah 75 ribu memang dari awal kalau orang biasanya cari risers itu dia carinya yang versi-versi yang murah nih kayak gini nih versi 9 versi 9 jadi orang biasanya langsung stocknya banyak banyak banget bisa book gitu ya bisa kayak sampai karungan gitu jadi udah pasti risersnya itu pasti ada yang jelek gitu loh oke gampang banget karena risers itu gampang banget rusak nah itu kan yang kecilnya ya nah gue langsung aja sekarang ke VGA kan orang banyak kayak gue liat-liat kayak merasa VGA mahal emang sejujurnya VGA itu mahal kalau kita bandingin zaman sebelum mining yaitu di bawah 2015 di bawah 2013 lah atau di bawah 2017 2017 di bawah 2017 kayak 16 15 13 itu memang harga VGA itu terus naik gitu loh karena permintaannya tinggi tapi VGA nya itu yang sirkulasi di pasar itu rendah banget dan rata-rata buat zaman dulu ya gak dulu zaman dulu banget maksudnya di bawah 2017 itu tuh orang tuh beli VGA itu rata-ratanya untuk gaming untuk gaming banget dan kalaupun bukan buat gaming mungkin yang pake itu adalah semacam desain ya orang-orang desain mereka butuh VGA yang tinggi untuk jalanin software mereka nah kan itu juga gak banyak ya bisa dibilang orang yang membutuhkan waktu itu juga tidak terlalu banyak untuk merakit untuk gaming ataupun untuk desain ya bisa dibilang itu kan bukan pekerjaan yang banyak digeluti oleh kita orang-orang Indonesia dan itu juga cukup jarang jadi memang sirkulasinya rendah sirkulasi VGA nah sejak mulai mining sirkulasi VGA itu semakin jarang tapi permintaannya tinggi nah kayak gue ini aja gue waktu pertama kali beli ini kan gue belinya 4 dulu dan itu pun gue pesen gue pesen dulu nih ke ASUS dia ada gak sih barangnya nih RTX 2060 dan ternyata ada tapi gak bisa 6 dan kebetulan memang gue cuma mau 4 jadi yaudah gue 4 dulu habis 4 udah dapet gue mau pesen lagi oh ternyata ASUS abis barangnya udah gak ada akhirnya kebetulan untuk MSI MSI ada nah ini kalo kalian liat nih ya ini gue turunin dulu nih nih ya ini RTX 2060 6GB nah disini lanjutannya gue ada yang MSI dua-duanya sama dua-duanya sama-sama 2060 cuma MSI waktu itu ada barang dua gue langsung ambil dua nah harga sekarang itu udah turun jauh udah turun banyak udah turun banyak banget harganya itu sekarang ada di 7.400.000 nah harganya di 7.400.000 kalian sekarang tuh udah dapetnya 12GB nah lumayan banget kan 7.400.000 12GB berarti total kalo misalnya kalian beli 6 itu cuma 44.400.000 jujur aja itu harga udah nurun banget dari gue beli nah nah sekarang nih kalo misalnya kalian ada budget lagi ya di harga yang sama ya 7.400.000 udah gue list disini disini kalian bisa dapet 1.660.000 ti atau 1.660.000 ti itu harganya di 7.500.000 nah 1.660.000 itu lumayan banyak di perebutkan untuk melakukan mining etetium karena katanya cukup lebih efisien daripada yang 2060 tapi hash rate nya yang dihasilkan sama sama-sama 30Mhz per second atau di atas 30Mhz paling 31 atau 32 tergantung kalian ini dapet silikon loteri nya apa nih maksudnya kayak apakah kalian dapet samsung hynix atau atau yang lain gitu kalo gue dapet hynix nah katanya sih itu cukup mempengaruhi hash rate ya nah ini gue dapet nah terus abis itu kalian bisa dapet apa lagi kalian bisa dapet 30.60 artinya yang 30.60 yang 7.900.000 nah waktu itu 30.60 harganya cukup tinggi sekarang harganya hampir setara yaitu 7.900.000 kalo kalian mau 30.60 yang TI diatasnya 30.60 itu harganya di 11.000.000 jadi kalo misalnya kalian mau punya budget budget VGA nya 10.000.000 kalian boleh cari Nvidia yang series 30 nah 30.60 30.70 30.90 tapi kalo gue boleh saran nih yang gue cari-cari tau 30.90 itu makan listriknya gede banget jadi dia gak efisien biarpun hash rate yang dihasilkan itu gak sebanding gitu loh mungkin dia lebih tinggi hash rate nya tapi gak sebanding gitu tetep masih di sekitaran di sekitaran kayak 30.70 juga masih bisa dapet titik ke 30.90 jadi cuma beda sedikit dong listrik yang dipakai pun lebih besar kalo 30.90 nah jadi kalo misalnya sobat-sobat nih mau beli VGA juga liat-liat nih 1 VGA itu membutuhkan listrik berapa besar nah terus ada satu lagi 1.660 super nah itu harganya di 6.500.000 nah kalo gue kan pakenya di 20.60 reguler terus oh ada satu lagi nih yang belum gue bahas disini adalah kipas-kipas kecil ini ini kebetulan gue beli 6 kipasnya kipas biasa sih cuma 30.000 doang dan juga pemakaian listriknya kecil nah ini kalo misalnya gue total nih Rick gue yang barusan gue ngomong ya kan tadi kan barang-barang pendukungnya nih yang dibawah sini di luar VGA itu ada 10.447.000 ya motherboard PSU RAM dan CPU nah sekarang kalo misalnya kita gabung yang tadi ada SSD-nya ada risers-nya ada VGA-nya total-total kalian itu sekarang bikin itu di 55.797.000 itu angka pasnya yang bisa gue ngomong nah jadi sih kalo gue kalo gue bilang dengan perkemaran ya perkemaran itu harga Bitcoin itu kan udah mulai nanjak lagi udah mulai naik lagi ya sedikit-sedikit tapi biarpun ini belum bener-bener artinya naik tapi yang namanya kalo Bitcoin itu harga sudah naik nilai coin lain yang kecil-kecil itu juga ikutan naik termasuk Ethereum jadi kalo Bitcoin nya naik Ethereum nya juga naik jadi Ethereum kemarin kan sempet turun sampai ke 1800 bahkan dia pernah nyentuh angka 1700 sebentar abis itu harus naik lagi tuh ke 1800 nah kemarin dia naik Ethereum udah mulai ke 1900 lagi jadi dia naik Climb itu udah pelan-pelan nah apakah masih menguntungkan masih menguntungkan nah jadi disini gue mau bilang modal awal itu bukan patokan kalian masih untung apa enggak bukan modal awal itu ya modal awal seperti memulai usaha gitu kalian mulai usaha keluar 55 juta yang tadi gue ngomong keluar 55 juta yaudah itu tinggal kalian tunggu aja kapan kapan rik kalian nih balik modalnya nah kalian hitung tuh kapan kalian balik modalnya dengan pendapatan Ethereum kalian nanti nah kalau kalau misalnya ditanya untungnya dari mana hitung profitnya dari mana nah profit itu sebenarnya menurut gue itu dihitungnya itu harusnya berbanding dengan listrik yang terpakai nah listriknya berapa nih kalian bayar coba coba kalian ya kan ada ya kalkulator listrik tuh ya di internet kalkulator kalkulator listrik .org kalau gue gak salah ya .org di itu kalian bisa dilihat tuh kalian tuh termasuk rumah tangga yang mana kan rumah tangga kan ada kategorinya ya R1 R2 R3 dan seterusnya kalau kalian masuk R2 ya kalian coba hitung berapa tuh biaya listrik per KWH nya nah habis itu kalian hitung nih total pemakaian listrik dari si mining rig ini gitu atau misalnya nih misalnya kalian itu pembayaran listriknya pasca bayar nah setelah kalian punya gampangnya ya gampangnya gini aja setelah kalian punya rig terus itu jalan selama 1 bulan lihat pembayarannya bandingkan dengan yang sebelumnya bandingkan dengan bulan sebelumnya lalu dikurangi aja nah itu udah pengeluaran listrik setiap bulan dari rig ya dan itu gak akan berubah gitu misalnya dia dia 1 kali listrik ini keluar sebutlah 700 watt atau 600 watt gitu atau 1 ini 1 VGA keluar listriknya itu 130 watt kalian aja 130 watt x 6 itu kan VGA nya doang nah dikali sama yang bawahnya nih perintilan-perintilannya nih motherboard nya PSU nya gitu aja tapi kalau kipas ini kecil nah ini nih yang mesti kalian ingat kipas ini kecil oke yang besar nah kenapa gue pakenya 2 kenapa gue pake 2 PSU ini yang pernah dibahas di salah satu channel youtube luar ya di site fintech dia tuh pake 2 itu lebih hemat daripada kalian pake 1 nah selalu matematik ada lah ada hitungannya seperti itu jadi gue ikutin dia banget gue pake 2 dengan 6 VGA sekarang sekarang balik lagi nih ke sobat-sobat miner apa nih coin yang masih menguntungkan untuk di maini karena jujur aja ya setelah gue update video soal developer ethereum yang bikin ethereum nanti gak bisa di maini yang katanya bulan september oktober ternyata ada kemungkinan maju nih di jatuh di bulan juni juni itu mungkin baru masih tes lagi ya sekali lagi dan begitu itu berhasil ada kemungkinan masih bulan agustus ethereum itu direncanakan untuk menelusi di maini lagi nah jadi kalian boleh memulai maini boleh ini mungkin samain kayak gue ya dengan coin lain ya tapi pikiran mursi coin lain apakah masih profitable apakah masih menguntungkan kalau misalnya masih menguntungkan yang kalian masih mau buat buat nah disini gue bisa kasih satu trik sih misalnya kalian mau buat kalian kumpulin dulu bagian bawahnya motherboardnya psu nya ram nya kalian kumpulin dulu cpu nya juga udah selesai dikumpulin nih ini kan budget termurah kan sebenarnya ada di bawah sini ya ada di bagian pendukung vga setelah kalian membeli yang bawahnya misalnya kalian masih ada budget budget lagi sebutlah budget untuk 2060 tadi 7.400.000 kalian beli satu dulu nah beli satu dulu jalankan dulu satu jadi psu nya juga belinya satu aja jalankan dulu setelah dijalankan satu misalnya kalian pikir mau cicil belinya per tiap bulan beli vga nya mau bisa juga setiap bulan satu 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 nah disitulah sambil menghasil sambil ininya sambil muter ya buat balikin modal modal awalnya nih miningnya nih kalian pelan-pelan nambah terus nah bisa seperti itu tapi ingat ya balik lagi jangan ini tuh investasinya kalian harus pikir baik-baik namanya aja investasi kalau gue tuh gue pribadi ngeliat ini tuh sebagai jangka panjang jadi gue gak mengharapkan ini menghasilkan yaitu setiap bulan gue cairin gue juga gak mencairkan setiap kali setiap bulan gitu gue cairin karena dengan begitu sebenarnya profitnya jadi tipis dengan listrik gitu jadi mendingin gue tahan tapi selama mesin masih bisa jalan oke dan kebetulan gue cuma punya dua rig jadi gak ada alasan buat gue untuk kayak matiin satu deh karena listrik semakin mahal enggak karena justru gue cuma punya dua jadi ini jalan aja nah lain ceritanya kalau orang punyanya farm yang ada sampai 20 rig sampai VGA-nya sampai ada berapa ratus 200 PGA nah itu pasti mau gak mau harus mematikan sebagian dari mining rig-nya nah itu agak susah dan sebenarnya cukup prihatin ya tapi bisa dibilang mulai sedikit cerah ya karena udah mulai naik nih coin-coin lain oke paling gitu aja ya sobat miners sekali lagi gue ingetin total keseluruhan total keseluruhannya ya dari PGA motherboard CPU RAM semuanya ini totalnya ada di 55.797.000 oke buat miners di video selanjutnya gue bakal kasih tau yang AMD yang 6600 XT oke sampai disini dulu sobat miners kalau kalian suka boleh di subscribe boleh di like di komen di bawah kalau kalian ada pertanyaan lainnya biar bisa dijawab sama miners lain atau dijawab sama gue selama itu masih di pengetahuan gue dan gue ada blog ada post ya gue ada blog itu lo orang bisa baca itu ada di deskripsi di bawah kalian langsung aja lihat deskripsi crypto.netwinfi.app juga gue ada instagram gue juga aktif disitu langsung aja di cek semuanya ya sobat-sobat miners sampai disini dulu sampai kita di video selanjutnya bye-bye miners selamat menikmati